Di larsir dari Tempo.co, Bogor, Habib Rizik Syihab berada satu sel dengan menantu dan mantan ketua umum Front Pembela Islam Ahmad Sabri Lubis di rutan narkoba Bares Krimpolri. Kuasa hukum para bekas petinggi FPI itu Aziz Yanwar mengatakan, HRS, Habib Hanif Alatas, dan Ustadz Sabri Lubis kini berada dalam satu sel berukuran 3x6 meter. Ketiga toko itu ditempatkan dalam sel yang sama di blok narkoba Mabes, kata Aziz kepada Tempo, Kamis 18 Februari 2021. Aziz mengatakan, tidak ada fasilitas pendingin udara atau AC, kipas angin serta aula olahraga di sel mereka. Aziz juga menyebut sel itu tidak ada cahaya matahari karena berada di rubana atau lantai basement gedung Mabes Polri. Untuk kamar mandi dan toilet ada dalam sel tersebut. Air dan penerangan sangat bagus, hanya saja ada dua CCTV di dalam sel. Kami pikir itu sangat mengganggu privasi dan melanggar HAM, kata Aziz. Meski dengan kondisi dan fasilitas terbatas, Aziz menyebut kliennya selama menempati sel tersebut tetap melakukan dakwah. Aziz menyebut kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para kliennya itu, diikuti oleh warga binaan lainnya yang sama-sama ditahan di ruang tahanan Mabes Polri. Mereka warga binaan sangat antusias ikut mengaji dan mendengarkan dakwah, khususnya dari Imam Besar Habib Rizik, kata Aziz. Aziz mengatakan kondisi kliennya, Habib Rizik Syihab, Habib Hanif dan Ahmad Sabri Lubis dalam keadaan baik dan sehat walafiat meski menempati sel yang memiliki banyak kekurangan itu. Aziz juga menyebut, para petugas dan penjaga rumah tahanan Mabes Polri sangat baik dalam memperlakukan kliennya itu. Petugasnya kooperatif dan sangat baik memperlakukan klien kami di dalam, ujar Aziz. Sub indo by broth3rmax